Bahwa ni'mat itu tidak akan hilang Atau saya rasa Hari kiamat itu tidak akan terjadi Walaupun terjadi Nantinya saya di akhirat akan mendapatkan Yang lebih baik Dia merasa bangga, dia orang yang lebih pantas dari orang lain Tapi apa jawaban Allah? Dari dalam Al-Quran selalu dicontohkan Dengan huruf pak Jadi dalam Al-Quran Selalu dicontohkan dengan huruf pak Jadi pengarah nafsi ini Selalu dicontohkan dengan huruf pak Ini artinya untuk Jadi kalimat sebelahnya itu adalah Memiliki pengertian untuk Menerangkan Penjadian itu Cepat berjadian Coba lihat Pak Auspahal Jadi Pak Auspahal Maka kebun itu Di pagi harinya menjadi Pohon-pohon rumahnya Anggur-anggurnya Langsung di pagi hari itu Menjadi kering Pohon-pohonnya tumbang Karena malamnya sudah Dihancukkan oleh Allah Dengan angin Angin yang panas Jadi Kebunnya yang katanya Yang kemarin saja ini Suki hijau Buah-buahnya banyak Tiba-tiba di pagi hari Menjadi Rusak semua Demikian juga Dicita korun Korun Kan korun itu Bangga dengan harga Dilihat sama Teman-teman sekampungnya Dikagumi semua Harga-harga Apa bilangnya korun Oh ini harga ini Saya dapatkan Karena saya punya ilmu Bangga Lalu jawaban Allah Apa Tetap menggunakan Pak 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 Khosatna Pak Khosatna Kemudian kami Apa Benam kami Karunnya terbenam Hakkanya terbenam Semua Nah itu makanya Berhati-hati ya Jadi jangan Misalnya kita punya Sedikit sedang nikmat Kemudian kita merasa bangga Terus kita merasa bangga Tidak ada Rasa syukur Bahwa nikmat itu Dari Allah Maka sebentar lagi Nikmat itu akan Hancur Jadi kita menimpakan Nikmat Ain Ain kepada diri sendiri Sendiri Pada harta kita Dan Hubungan sosial Nanya Sudah banyak terjadi Ada teman saya Ya Jadi ada teman saya Orangnya Usahanya bagus Sementara bisa beli rumah Di sejauh jarak Kalau di teman Bahaya kan bahagia Tapi apa yang terjadi Dengan saya Dia merasa bangga Dia merasa bangga Tiba-tiba dalam seminggu itu Dia Terkena musibah Ya Terkena musibah Akhirnya rumahnya dijual Mobilnya dijual Habis Karena dia merasa bangga Merasa sombong Dia tidak ada yang bisa Tidak ada yang Orang lain Yang sama seperti itu Jadi semua itu apa Rasa bangga itu Jangan sampai dipelihara Dipelihara Jadi berbahaya Ada yang bersedari di sini Ada 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 Yang penting kita Makanya obat Nafs ini adalah Bertobat Bertobat Berbanding Sikfah Karena setiap Nihmat itu adalah Pasti Berasal dari Allah SWT Jadi kita Syukuri ya Baik dengan Perkataan Mampu Perbuatan Sama yang Sudah saya ceritakan Dulu juga ya Halifah Sulaiman Pernah dengar itu Yang sudah ikut Kemarin pasti Sudah dengar kan Halifah Sulaiman itu Orangnya Masih muda Dan ganteng Ya Kalau dilihat Kalau orang Arab kan Ganteng-ganteng Hidungnya mancung Ya Apalagi Anak Raja Ganteng-ganteng Anak Raja itu Nah Dia bangga Jadi apa Dia sambil Bercermin Dia berkata Setiap hari Dia bercermin Nah ini hati-hati ya Biasanya kita Kalau bercermin itu Bangga gak Hah Tidak Bermuat Pasti Bermuat Bangga Oh saya cantik Sekali Pasti itu Pasti Siapa Lagi-lagi Pasti kalau Bercermin itu Pasti adalah Sabang Nah makanya Bercermin itu kan Tidak disunahkan Baca Zikir kan Allahumma Allahumma Kama Hassan Jaharki Ba'asin Huruk Di sana ada Kita mengingat Pada Allah Ya Allah Sebagaimana Engkau Engkau Bercantik Bentuk Fisik saya Maka Bercantiklah Akhlak Jadi kita ingat Bahwa ini adalah Misalnya Kecantikan 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 Kita ingat Bahwa ini Semua dari Dari Allah Dan insya Allah Nanti setan Tidak akan Ikut campur Di sana Yang akan Merusak Apa Mikmat itu Makanya Kadang-kadang Orang yang Peseter Tentang Perempuan Itu terkena Ain dari dirinya Sendiri Ya Ketika dia Bertermin Dan juga Terkena Ain dari Jin juga Ini saya punya Pasien dari Surataya Dia perempuan Sudah nikah Ya Dia perempuan Sudah nikah Senang sekali Bertermin Malah dia Memakai Pakaian-pakaian Yang Apa Seksi Kadang-kadang Dia terancam Ketermin itu Mengakui Bentuk Bungunya Akhirnya Apa Dia dicintai Orang jin Dikenak Ain dari Jin Itu Akhirnya Kita akan Terkenak Ain dari Jin sendiri Akhirnya Apa Sakit Ya Dan Nikmat 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 Itu Hilang Jadi Harifah Sulaiman Ini adalah Dia bangga Sekali Pada Dia sendiri Jadi Dulu Muhammad Seorang Nabi Sambil Sambil Bercermin Dulu Muhammad Seorang Nabi Dulu Abu Bakar Seorang Yang Jujur Dulu Umar Seorang Yang Pegas Dalam Beramal Maklum Nahimunka Dulu Usman Seorang Yang Kemal Kemudian Dan Saya Dan Yang Bangga Saya Sambil Bercermin Saya Halifah Yang Mudah Dan Ganteng Terus Kepali Seperti Itu Bila Sebulan Dia mati Dan Langsung Nggak Sakit Apa Nggak Apa Sehat Orang Langsung Naik Cepat Dan Sangat Luar Biasa Taruhan Naks Jadi Dingatkan Naks Ini Adalah Menimpakan Ain Terhadap Jadi Sendiri Jadi Jadi Perlu Sekali Di Apa Di Diperhatikan Kemudian Nazrah 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 Ini Adalah Hasrat Dari Bangsa Jin Jadi Nazrah Hasrat Dari Bangsa Bangsa Jin Terutama Nazrah Ini Akan Terjadi Ketika Seseorang Baik Laki-laki Maupun Perempuan Yang Suka Tidur Tidak Bakaian Terutama Yang Menimpakan Nazrah Ini Adalah Jin Jin Yang Ada Di Dalam Rumah Karena Setiap Rumah Itu Pasti Ada Jin Jadi Nazrah Ini Apa Biasanya Menimpakannya Itu Adalah Hasrat Dari Pasantin Ada Seorang Pasien Dia Setiap Itu Dulu-dulu Dia Sering Sekali Mimpi Ular Di Rumah Baik Dalam Mimpi Maupun Nyataan Ular Itu Sering Datang Rumah Sering Mimpi Dilihatin Sama Ular Rumah Nah Dia Ketika Dia Keseluruhan Dia Pasti Akan Seperti Ular Jadi Pasti Dia Seperti Ular Melengkok Beneskis Nah Ini Dia Jin Masuk Dewa Hasad Jadi Hasad Dari Bangsa Jin Dan Juga Nazrah Ini Biasanya Kalau Dia Terkena Asad Dari Bangsa Jin Ini Terutama Yang Sering Berlama-lama Di Tandas Yang Sering Berlama-lama Di Tandas Ini Biasanya Setelah Itu Dia Seperti Orang Gila Ya Dia Seperti Orang Gila Kemudian Seluruh Dukuhnya Pucat Ya Pucat Dari Dari Gurit Aslinya Aslinya Itu Biasanya Pucat Bukan Karena Medis Dari Mana Kita Tahu Bahwa Dia Terkena Nazrah Kari Jin Kalau Dia Tumuhnya Pucat Lihat Matanya Biasanya Kalau Medis Itu Akan Ikut Kuning Kan Matanya Kalau Medis Ada Masjid Tapi Kalau Dia Orang Yang Terkena Bangsa Ini Matanya Normal Normal Ya Dari Kita Bisa Mengetahui Kalau Orang Ini Bahwa Ada Bicara Ada Indikasi Terkena Asat Dari Bangsa Jin Dan Juga Dia Tidak Akan Misalnya Awalnya Orang Ini Sangat Menjaga Penampilannya Tapi Setelah Terkena Asat Dari Bangsa Jin Tiba-tiba Dia Seperti Orang Gila Tidak Lagi Peduli Dengan Pakaiannya Dia Suka Apa Pakaian Yang Yang Kotor Terkena Makanya Ketika Kita Masuk Kejaraan WC Kita Harus Berdoa Dulu Berdoa Dulu Kemudian Jangan Lama-lama Di WC Biasanya Rakyat Kalau Lama-lama Di Sambil Apa Sambil Merokok Kalau Perempuan Sambil Nyanyi Nyanyi Jangan Sambil Seperti Dilakukan Di Dalam Tanda Jadi Itu Bisa Terkena Asat Dari Bang Sambil Kemudian Kita Akan Melihat Apa Perbedaan Asat AIN Nasrah Ini Dengan Apa Sihir Apa Bedanya Asat Dengan Sihir Kalau Sihir Kalau Sihir Itu Dipelajari Kalau Sihir Dipelajari Sedangkan Asat Itu Tidak Perlu Ada Ilmunya Asat Jadi Kalau Sihir Itu Harus Ada Ilmunya Dan Dipelajari Sedangkan Asat Tidak Perlu Dengan Ilmu Atau Dipelajari Kemudian Jadi Orang Yang Menjadi Tukang Sihir Itu Kekabirannya Itu Didasari Oleh Penyembahan Terhadap Setan Jadi Tukang Sihir Menyembah Setan Dan Dia Meyakini Bahwa Dia Bisa Merubah Takdir Allah Itu Dengan Sihir Menyembah Setan Dan Meyakini Bahwa Dia Bisa Merubah Takdir Allah Sedangkan Sedangkan Orang Yang Denki Kekabirannya Itu Didasari Oleh Diwanya Yang Kotor Dan Rasa Marahnya Terhadap Takdir Allah Dan Dia Meyakini Bahwa Allah Tidak Adil Dalam Membagi Rezeki Itu Orang Yang Hasat Jadi Tukang Sihir Itu Kekabirannya Didasari Oleh Penyembahan Terhadap Adap Pada Setan Dan Dia Meyakini Bahwa Dia Bisa Merubah Takdir Allah Itu Tukang Sihir Sedangkan Orang Yang Hasat Kekabirannya Itu Didasari Oleh Diwanya Yang Kotor Dan Rasa Marah Terhadap Kabdil Allah Dan Meyakini Bahwa Allah Tidak Adil Dalam Membagi Ni'mat Atau Rezeki Kepada Mbahnya Kemudian Dukang Sihir Itu Akan Terus Dibantu Selama Dia Menyembah Setan Dukang Sihir Itu Akan Terus Dibantu Oleh Setan Selama Dia Menyembah Setan Tersebut Sedangkan Orang Yang Hasat Akan Terus Dibantu Oleh Setan Selama Diwanya Itu Kotor Yang Bukan Menyembah Tapi Selama Diwanya Itu Kotor Kemudian Sihir Jadi Jadi Dukang Setelah Adanya Izin Dari Allah Maka Dia Bisa Membuat Orang Lain Itu Sakit Dengan Sebab Orang Yang Meminta Sihir Sedangkan Orang Yang Denki Atau Hasat Dia Sendiri Yang Membuat Orang Lain Itu Sakit Dia Sendiri Sedangkan Tukang Sihir Itu Membuat Orang Sakit Karena Orang Lain Bukan Dengan Bukan Dia Sendiri Tapi Orang Yang Hasat Dia Langsung Yang Membuat Orang Lain Sakit Tukang Tukang Orang lain Dan juga bisa tidak Sedangkan orang yang ngasak Itu akan langsung Terjadi sesuai dengan Apa yang diinginkan Dan juga sihir itu Terjadinya pengaruh sihir itu adalah Bertahap Jadi terjadinya pengaruh sihir itu Bertahap Sedangkan hasad itu Langsung terjadi Jadi itu perbedaannya Kalau sihir itu Terjadinya itu bertahap Mungkin beberapa hari baru dirasakan Ada orang yang bersih Sedangkan hasad itu langsung dirasakan Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi semua kejadian di dunia ini terhadap makhluk itu adalah sudah ada takdir. Jadi kita kumpul di sini, bertemu di sini juga sudah ada takdir oleh Allah. Dulu sudah kita sudah takdir oleh belum bertemu. Karena kita belum saling menarik. Harus adainya. Ini yang prinsip. Jadi the main pillars ini adalah pilar utamanya. Nijmat. Jadi karena hasrat dan aid ini dan yang lagi apa? Nasrah itu adalah karena selalu berhubungan dengan niimat. Kalau tidak ada niimat, tidak ada harian hasrat dan aid. Jadi niimat ini adalah ruang lingkup yang dipandang oleh hasrat dan aid ini. Jadi harus ada niimat. Kedua. Kemudian ada jiwa. Jiwanya yang merasa dengki. Jiwanya yang kagum. Jiwanya yang merasa bangga. Nah ini adalah jiwa ini yang nantinya akan mereset kesasarannya. Dan kemudian ada perkataan. Perkataan misalnya. Misalnya kita kagum dengan sesuatu. Wah mobilmu gak mau sepeli. Ini perkataan? Perkataan. Atau dia hasrat. Moga-moga mobilnya tabrakan. Misalnya ya. Atau bercanda. Wah mobilmu jalannya kayak apa misalnya kan? Kayak semur misalnya. Bercanda. Atau berbisik dia. Jadi berbisik. Suara berbisik-bisik. Atau dengan mencacimaki. Ini terutama orang tua. Sering mencacimaki anaknya. Itu hendari sekarang. Berhenti ya. Kalau marah. Ketika tidak marah. Jika jiwa kita apa? Melasa apa? Panas aja keluar ke anak. Nah itu nanti kamu bodoh. Enggak pinter-pinter. Nanti bisa saja anak itu terus. Sampai keluar yang bodoh terus. Enggak bisa pinter-pinter nanti. Atau memakai syarat misalnya. Itu juga akan mengenai. Jadi perkataan itu bisa kita berjanda. Serius. Berbisik. Dengan syarat. Atau cacimaki. Itu perkataan. Jadi yang keluar dari perkataan ini adalah masuk kepada hukum juga. Kemudian. Ketika terucap itu kebetulan di dekat kita ada syaratan. Ya. Tetapi kalau orang yang hasad selalu. Nggak usah syaratan dicari-cari. Dia selalu berteman dengan syaratan. Nah kalau orang yang ain. Kalau kebetulan ketika dia mengaku misi syarat itu disana ada syaratan. Maka akan kenal. Jadi harus ada takdir Allah, niman, jiwa, perkataan dan adat. Sedang. Baru hasad. Dan ain. Terjaga. Terjaga. Nggak boleh. Nggak ada yang harus ada. Makanya walaupun kita nanti misalnya menganggumi seorang. Kemudian kita ucapkan. Tapi ada tidak ada takdir Allah. Akan serta anak juga tidak bisa. Jadi tugas kita adalah. bagaimana supaya semua itu tidak terjadi. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus mengetahui apa itu hasad. Apa itu ain. Bagaimana cara terjadinya dan bagaimana cara menghindarinya. Mesej. Tulis mesej ini. Masuk ada kata ini juga. Ya. Mesej ya. Mesej wasap. Bisa nya. Bisa. Itu termasuk perkataan kalau kita sudah baca. Itu ada kasus juga. Itu orang apa. Orang ini. Kurwakarta namanya. Dari Jawa Barat. Misalnya. Kurwakarta itu dekat. Dekat dari Jakarta. Dia apa. Terkena hasad. Ketika saudaranya itu membuka rahasanya di media sosial. Macam-macam itu. Dengan perkataan saya di media sosial itu di Facebook. Kemudian dia baca. Langsung teriak histeris. Insya. Ini terkena hasad dari perkataan itu. Ketika anak-anak. Kalau dia buat sesuatu yang dia tak panjang. Itu kekainan ke? Ya itu kekainan. Kagum kan. Bukanlah. Masa kagum. Bukan dia. Nak bermuji dia lah. Dia macam buah diri dia. Iya makanya. Kalau kita. Itu pandai itu kan ribat. Pandai itu ribat. Buna ada perkataan. Jadi lah. Makanya kalau kita orang tua itu. Diusahakan ingat. Ketika kita. Dalam keadaan sebetul. Ucapkan yang baik-baik terhadap anak. Jadi bagaimana supaya seperti ibunya Zesudes. Itu kan masih kecil. Tidak apa ceritanya? Zesudes itu waktu kecil. Kan orang tuanya kedatangan namun. Jadi kalau orang-orang itu. Kalau datang namun. Itu pasti masa yang apa. Banyak. Kadang-kadang. Kalau orang Arab itu. Biasa. Di sana. Kalau datang dawa itu. Pasti sembelih kami. Jadi buat nasi kebudi. Beriani. Kemudian. Zesudes. Masih kecil. Jadi ambil keluar rumah. Ambil pasir. Kemudian dia taruh. Pasir di bangkana-bangkana itu. Akhirnya ibunya marah. Kan? Marah. Kamu. Katanya. Mudah-mudahan kamu jadi imam masyid haram. Akhirnya terjadi. Jadi kita usahakan. Karena kita berucap yang baik. Itu termasuk ayin. Ini ucapan yang baik juga termasuk ayin. Jangan sampai kita berucap ya. Menjelek. Karena anak-anak kan ucapannya juga doa ya. Kemudian lagi. Terima kasih. Tapi tiba-tiba sebelum ini gak pernah Sebelum masuk akhir Berbuit-buit mulut ini Berkunci gitu kan Matanya ke atas Bisa Bisa aja terkena hasrat Nah juga makanya itu perlu Bagaimana cara kita menentahuinya itu Jadi riwayatnya itu yang kita cari Kalau anak-anak itu Itu memang rentan sekali terkena hasrat Karena dia masih lemah Dan juga sering Dikagumi Apalagi dia punya perskasi Misalnya di sekolahnya Itu adalah Keadaan-keadaan Dimana hasrat itu akan rentan terjadi Itu dilakukan yang senang Sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah Jadi bentengi anak-anak kita itu Setiap hari dan setiap petang ya Tidak ada kan Itu terlalu Itu terus dia bisa dipegang kepalanya Bisa dibacakan ke hadapannya Bisa di tiyom Ya kalau sudah bisa Kalau sudah pesan Misalnya kasih dia hafal itu apa Membendengkan Karena itu adalah juga dulu Nabi Ishak dan Ismail dibendengkan Dengan itu juga Sampai Rasulullah Membendenginya dengan cucu beliau Yaitu Hasan dan Husein Dengan doa itu Karena apa? Karena Hasan dan Husein juga adalah Lucu dan Ganteng-ganteng Sama dengan Anak-anaknya Nabi Siapa bapaknya? Yusuf Yaqub Beliau terkenal memiliki Anak-anak yang ganteng-ganteng Baga-baga Dan juga Kalau Misalnya Dalam Alpuran kita sudah dikasih Bagaimana cara menghindarinya itu Jadi misalnya Orang yang Berjalan Misalnya berjalan-berjalan Cukup perempuan Itu kan sering Menjadi pusat perhatian orang Ya Kalau Jangan Jangan Berkumpul Dan anak-anak itu Berjalan itu Jangan satu Kelompok itu Paling bagus itu Berbisa Ya Berbisa Semua orang Itu biasa Berkumpul Akan terkena Ain itu Jadi biasanya Kita berkelompok Masalahnya terus Dilihatin Semua orang Kalau yang melihat itu Ain yang Apa? Kuat Dan ada rukun-rukunnya Yang disini Orang itu bisa Terkena Ain Ada lagi Kita berat ke Ciri-ciri ya Terima kasih Jadi sindrom Atau ciri-ciri Jadi ciri-ciri ini Jadi tadi kita sudah Simul sedikit Hasat Atau A dan A ini adalah Di antara penyakit Maka dia akan Menyimpulkan ciri-ciri Tadinya kita Mengetahuinya Mengetahuinya Jadi ciri yang pertama Kita akan menyebutnya Ciri umum dulu Jadi pertama kita Namakan dengan Talabut Talabut ini Dalam bahasa Melayu Itu Orang itu Ketika terkena Hasat Akan jatuh Ya Insan Jatuh Tiba-tiba Tiba-tiba jatuh Ini kita Rambut Tanpa ada Masalah Medis Jadi ketika orang ini jatuh Ketika dia bawa Koma sakit juga Dia tidak sembuh Jadi tiba-tiba jatuh Dan ketika dia bawa Koma sakit Dia tidak bisa Sembuh Sembuh Kemudian ketika dia jatuh Dia menyadari apa yang terjadi Jadi dia menyadari apa yang terjadi Di sekelilingnya Jadi belum Belum binsan dari dia Dia menyadari Masih Makanya masih Malap Itu ciri Cirinya Yang pertama Ketua Tiba-tiba Histeria Keselupan Ya Itu ya Ada buku yang buka Pertama 51 Yang situ Jelas Jadi Jadi Seria ini Tiba-tiba bisa Teriak Tia Juga bisa Jatuh Insan Dan dia tidak sadar Apa yang terjadi Kemudian tubuhnya Dingin Biasanya terjadi Di waktu-waktu panas Tubuh dingin Biasanya terjadi Di waktu-waktu musim panas Dan di waktu-waktu Jaca panas Dia tetap kedinginan Jadi kedinginan Sampai tulang-tulangnya Terasa dingin Apa? Dingin ya Tulang-tulang Atau persendian Terasa Dingin Atau kakinya Tiba-tiba Rematik 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 Bisa anemia Dan juga Tiba-tiba Tekanan darahnya Kurun Tiba-tiba Tekanan darahnya Durun Dan itu Menyebabkan Biasak Sakit kepala Jadi dingin Dinginnya ini Kebanyakan Terjadi Di waktu panas Orang kan Orang lain Akan panas Atau normal Tubuhnya normal Tapi dia Kedinginan Jadi dia Kedinginan Sehingga Persediaan-persediaan Juga ikut Terasa sakit Nyut-nyut Kalau dalamannya Persediaan Kemudian Sakit kepala Sakit kepala Dan juga Biasanya Bawa pindah-pindah Sakit kepala Kayak Migren Sepengah Itu bisa Terjadi Satu Kadang-kadang Kedua kakinya Bergecat Bergerak Bergerak Kakinya Tidak ada Sebab apa Bergerak 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 Aduk kebas Aduk kebas Ya Mati rasa Mati rasa Terutama Di Apa Tunggung tangan Aduk kaki Dan Susah Menahan Pencing Susah Menahan Pencing Mau pencing Terus Kayak orang Diabetes Jadi Susah Menahan Pencing Kayak orang Diabetes Kedua Kedua Panas 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 Dan terjadinya Itu di Musim Dingin Terbaik Pedang Stress Demam Tensi darah naik Sakit kepala Juga Ada Sepuku saya Sepuku saya Baru pulang Dari Apa Dari Muka Masih Gadis Dia berkelahi Dengan Tangga Berkelahi Dengan Macam-macam Itu lah Perkataan Tiba-tiba Dan sinyal naik Sakit kepala Dibawa Pagi hari Rumah sakit Seluruhnya meninggal dunia Itu berkelahi Jadi kan Bapak-bapak Berkelahi Dukan Macam-macam Perkataannya Terus Dia merasakan Sakit kepala Bapak-bapak Berkelahi Pertama Di cirku Langsung ke Rumah sakit Sorenya Dia lama Saya disana Tinggal dunia Jadi hati-hati Kalau dalam Apa Berkelahi Itu ya Jangan sampai Keluar Mengatakan Rumah pada Anak Saudara Ibu Ada di Bogor Ibunya Setiap hari Marah Terus Teriak Teriak Terus Anaknya Yang sakit Masih Dua Dua Anaknya Dua Dua Jadi Hasa Sakit Sangat Berbahaya Jadi perkataan Kita itu Harus Dijaga Ya Dan juga ini Di utung-utung Panasnya Rangan Maupun Di kaki Panasnya Kemudian Di kumunya Keringat Terus Keluar Kumbung Di kumunya Keluar Terus Dengan Sama Dikening Kemudian Ingin Menyendiri Terus Malas Mentuk Terus Menguap Ya Baru Singkir Saga Sudah Hidup Solat Menguap Terus Baca Quran Menguap Ini Tidak Ada Hasrat Ya Terus Kemudian Masukkan Di karang-karang Semua Ada di hari-hari Seri-seri Ini Kemudian Kalau Whatsapp Whatsapp itu Lemah Ya Lemah Sekali Baru Jalan sedikit Sudah Lemah Ada juga Artinya Whatsapp ini Adalah Ditimpa Berbagai macam Penyakit Tetapi Tidak Bisa Sembuh Dari Dokter Oke Juga Stress Depresi Stress Kemudian Baru Dari Kerja Sedikit Sudah Lemas Senang Sekali Apa Gini Apa Gitu Apa Nama Beriksa Melihat Ada Kadang-kadang Dia Terus Tanpa Ada Sebab Yang Meludah 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 Sedikit Ada Keluar Dari Mulutnya Banyak Sekali Dimulutnya Itu Keludah Keluar Ya Biasanya Orang Kayak Ternakan Masa Itu Kalau Dia Mudah Dia Terus Mudah Menjen Kayak Sabun Yang Sudah Ya Kuih 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 Kadang-kadang Dia Tidurnya Kuat Sedikit Dikit Mau Tidur Ada Kadang-kadang Tidak Bisa Tidur Yang Dua Ini Terutama Di Malam Hari Jadi Orangnya Banyak Tidur Karena Emang Orang Yang Terkena Asal Itu Malah Sekali Itu Akibat Dari Adanya Jin Di Dalam Tubuh Memuap Memuap Itu Itu Ada Apa Ada Saitan Naja Jadi Memuap Itu Dari Saitan Kemudian Kemudian Addaab Wannahabah Ini Adalah Kurus Lemah Dan Kurus Walaupun Dia Makan Yang Bergizi Tapi Dia Tetap Kurus Dan Bisa Tumpuk Itu Atau Dia Naksu Makannya Hilang Dia Bisa Makan Tetapi Dia Tidak Bisa Tumpuk Ada Sama Sama Tidak Ada Naksu Makan Jadi Orangnya Sudah Beli Misalnya Mau Gemuk Beli Obat Beli Bisa Makan Banyak Tapi Tidak Bisa Jadi Penyakit Non-medis Ini Penyakit Non-medis Ini Yang Ditimulkan Non-medis Ini Ketika Kita Minum Obat Ketika Kita Minum Obat Dia Tidak Akan Bisa Jadi Bagaimana Supaya Obat Itu Bisa Berfungsi Kita Harus Hilangkan Dulu Penyakit Non-medis Baru Obat Obat Dan Itu Bisa Berfungsi Jadi Kalau Masih Penyakit Non-medis Dia Tidak Bisa Berfungsi Kemudian Sab'ah Sab'ah Ini Adalah Perubahan Dari Kulit Asli Misalnya Aura Orang itu Bagus Awalnya Tapi Tiba-tiba Hilang Tidak Ada lagi Apa Aura Wajahnya Tidak Ada Padah Orangnya Misalnya Ganteng Tapi Aura Berubah Kulitnya Jadi Kalau Misalnya Kita Umpamakan Itu Acara Merah Dan Kehicangan Atau Kuning Misalnya Kalau Kita Menaruh Baju Di api Akan Terjadi Apa Merah Dan Hicang Seperti itu Wajahnya Jadi Hilang Auranya Cahaya Wajahnya Hilang Ini Seperti Kemudian Tidak Tiba-tiba Orang Ini Tidak Apa Menjaga Penampilannya Jadi Awalnya Orangnya Menjaga Misalnya Senang Memakai Bagian-bagian Yang Bagus Rapi Kemudian Tiba-tiba Itu semua Hilang Tidak Menjaganya Lagi Bisa Muka Terus Terjadi Terjerawat Terjerawat Dan Lain-lain Dan Juga Kulitnya Tiba-tiba Terjadi Gatal-gatal Gatal-gatal Itu yang Itu yang Menyebabkan Penampilannya Tidak 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 Seperti Awal Meninggal Tidak Tidak Ada Sakit Apa Sakit Tiba-tiba Meninggal Jadi Akibat Dari Masa Yang Kuat Sedal Ada Banyak Tidak Bunya Buna Kalo Kita Kalo 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 Kita Terima kasih 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 Terima kasih